Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua Sahabat Tani Maman Adj Channel hari ini akan memberikan beberapa pembuktian Dari apa yang kita tutorkan beberapa hari lalu atau beberapa bulan Ataupun beberapa tahun yang lalu sahabat ya Untuk yang pertama kita akan memberikan testimoni ke teman-teman semua Ini adalah tanaman timun yang kemarin kita katakan bahwa besok pagi mau dipetik Nah sahabat Tani pagi ini Alhamdulillah admin memenuhi Kalau disebut janji si janji begitu ya Memenuhi apa yang admin katakan kemarin Kemarin kita mengatakan ini besok pagi dipetik Dan Alhamdulillah hari ini admin kembali memetik ya Artinya apa yang admin katakan kemarin Admin bisa buktikan pada hari ini sahabat ya Dan ini juga untuk yang kemarin itu Yang berbuah dua sahabat ya Yang berbuah ganda Admin kemarin menyarankan Ambil yang sudah besar Supaya yang satunya ini yang kecilnya Ikut menyusul besar Dan hari ini admin juga buktikan ke teman-teman semua Hari ini admin petik untuk yang besarnya Karena memang sudah bisa dijual sahabat ya Nah ini kita petik untuk yang besarnya Supaya adeknya ini yang kecilnya ini Kembali besar sahabat ya Dan ini juga yang nempel ke mulsa ini Ini kemarin juga ada di postingan Dan hari ini juga Alhamdulillah Kita petik juga ini Untuk yang di bawah ini Alhamdulillah bentuknya bagus juga ya Lurus Ini kita petik supaya Yang satunya yang di atasnya ini Ini juga nanti akan menyusul lebih besar lagi gitu ya Insya Allah nanti sore atau besok lah Insya Allah kita ambil lagi yang di atasnya ini Tapi kayaknya nanti sore juga bisa dipetik sahabat ya Nah sahabat Tani Ini pembuktian omongan-omongan admin kemarin sahabat ya Nah untuk selanjutnya Kita juga akan membuktikan ke teman-teman semua Bahwa memang seharusnya Buah timun ini dipetik tiap hari Dan admin malah perharinya itu dua kali sahabat ya Pagi dipetik Sore dipetik kembali sahabat ya Nah sahabat Tani Kenapa sih hari dipetik Tiap pagi atau sore Karena buah timun ini semakin sering dipetik Maka buahnya akan semakin lebat Karena yang kecil akan segera menyusul Dan batang timun Tidak tua gitu ya Tidak cepat tua Jadi lebih awet muda Untuk batangnya sendiri Jadi lebih memperbanjang Usia tanaman Itu kelebihan yang Untuk dari sisi Ke tanaman kitanya Dari sisi penjualannya Juga lebih bagus sahabat ya Kalau kita menjual Ukuran buah timun yang Standar Yang isi 6 atau isi 7 Atau isi 8 Itu yang Laris di pasaran ya Yang diminati pasar Nah inilah Nah inilah 2 kelebihan Ketika kita Rajin memetik Timun Di pagi hari Atau sore hari Seperti itu setiap harinya Apabila sudah panen Sahabat ya Dan tentunya Ini Arwin sarankan juga Untuk air juga Diperhatikan Sore hari Kita isi Air irigasinya Kemudian Pagi harinya Kita keringkan Ini Pesan yang sering Admin sampaikan Ke teman-teman semua Karena air juga Sangat Mempengaruhi Proses pembesaran Dari buah Timun ini sendiri Kemudian Untuk pemupukannya Pemupukannya Kita harus rutin juga Sahabat ya 2 hari sekali Juga boleh Atau 3 hari sekali Misalkan Hari minggu Kita memupuk Nanti hari rabu Kita Meretukan Pemupukan lagi Dan sebaiknya Memang Di rolling ya Antara MKP Atau KNO 3 putih Atau NPK grower Kita ganti 2 hari berikutnya Dengan kalsium Lalu 2 hari berikutnya Lagi Kita ganti lagi Dengan yang tadi itu Yang misalkan NPK grower KNO putih Atau NPK booster Sahabat ya Nah itu untuk Pemupukannya Admin sarankan Memang Harus rutin Supaya Buahnya Cepat besar Sahabat ya Dan Pembuktiannya Sudah Admin Katakan tadi Kemarin Kita menyadankan Pagi ini dipetik Dan hari ini Alhamdulillah Kita memetik Timun kembali Sahabat ya Dan nanti sore Ini sebetulnya Admin akan Memetik kembali Tapi tidak Admin dokumentasikan Karena kebanyakan Video nantinya Teman-teman ya Kepanjangan juga Durasinya Nah untuk Selanjutnya Sahabat ya Pada hari ini Admin juga akan Buktikan Kepatikan ke teman-teman Ke teman-teman semua Karena tanaman timun ini Aplikasinya Ada pupuk Bionuklir Sahabat ya Nah Ini untuk Pupuk dasarnya Admin ulas kembali Ini Waktu dulu ini Tanaman cabai Di sini Dicabut Lalu setelah Dicabut Kita siram Dengan Cairan kapur Setelah cairan kapur Kita kocor Dengan nitrobakter Setelah nitrobakter Minggu berikutnya Kita kocor Dengan Pupuk NPK-16 Yang kita buat Bionuklir Yang dicampur Dengan Pupuk organik Di antaranya POC Jakaba Sahabat ya Nah itu untuk Pupuk dasarnya Termasuk Bionuklir Dari NPK-16 Yang kita fermentasi Nah sahabat ini Sekarang kita menginjak Di usia 18 hari Karena Testimoni Pupuk dasar Itu bisa kita lihat Pada Usia 10 atau 15 hari Nah sahabat tani Untuk melihat Perkembangannya Ini waktu 18 HST Ini timun mira F1 Benih pertiwi Usia 18 HST Seperti ini Nah Setelah 20 HST Kita aplikasikan Si pupuk Yang kita buat Ini Yang pertama Kita membuat Pupuk waktu itu Dari Tanah hangus Tanah hangus Yang kita encirkan Dengan POC Mengkudu Sahabat ya Nah ini Waktu itu Kita menggunakan Setengah gayung Untuk dosisnya Dari tanah hangus Yang kita sebut Waktu itu Sebagai pupuk mikro Sahabat ya Dan sebelum Kita membuat Pupuk mikro Dari tanah hangus ini Kita sudah membuat Pupuk bionuklir Yaitu dari Arang batu Yang kita dapat Dari pinggir sungai itu Sahabat ya Kita bakar Kemudian Arang selagi panasnya itu Kita masukkan ke Air kelapa Nah setelah Dingin Kita fermentasi Bersama Pertipos Dan pupuk organik cair Yang didalamnya ada Air jakabat Ya Airnya menggunakan Air jakabat Kita juga waktu itu Membuat Bionuklir Sahabat ya Dari NPK 16 Yang waktu awal Pertama membuat itu Dari Itu bahannya Dari tanah Hutan Dicampur Dengan NPK 16 Kemudian Dicampur Dengan Pupuk organik cair Dari air jakabat Sahabat ya Nah Sahabat Tani Untuk air jakabatnya Sendiri Waktu itu Kita menggunakan Air kelapa Dan ini Kita hanya Permentasi 4 hari Juga sudah bisa Diaplikasikan Dan waktu itu Sudah diaplikasikan Pada tanaman ini Di usia-usia muda Di usia-usia vegetatif Sahabat ya Nah Sahabat Tani Untuk membuktikan Perbedaan Ya Perbedaan Dari 18 HST Dengan Kita lihat Di usia 40 hari Saat ini Karena Alhamdulillah Hari ini Tanaman ini Usianya 40 HST Kalau misalkan Teman-teman kurang yakin Ini 40 HST Bisa teman-teman Cek video sebelumnya Waktu itu Kita menanamnya Tanggal 20 September Dan hari ini Adalah Akhir bulan Oktober Sahabat ya Itu artinya Benar Tanaman ini 40 HST Bisa kita saksikan Ini yang sebelah sini Ya Yang dari Bedingannya ini Ini untuk 18 HST ya Nah Ini Yang bedennya di tengah Ya Ini untuk usia Yang 18 HST Sahabat ya Ini bedennya di tengah Ini Ini tadinya kosong Sahabat ya Ini kita sulam Ya dari sini juga sih Bibitnya Cuma Tadinya kan ada yang double Lalu kita pindahkan Gitu ya Jadi Kita Untuk Saat ini Akhirnya Kita menanam ini Satu-satu ya Berubang tanam itu Satu-satu Gitu Dua baris Ini Waktu itu Banyak yang gak tumbuh Disini Kemudian dari yang dua Kita pindahkan kesini Sehingga disini Alhamdulillah Tumbuh semua Untuk Satu-satu Tapi Walaupun awalnya Kita ada yang tiga Ada yang dua Gitu ya Tapi untuk dari 18 HST Hingga saat ini Ini Tanaman disini Per Lubang tanamnya Satu-satu Semua Sekarang sudah Setinggi ini Sahabat ya Kemudian yang Ajaib Yang Admin sendiri Kaget Gitu ya Ya Kaget Haru Gitu ya Bersyukur Juga Ini yang di tengah ini Yang awalnya Ini ketinggalan Sahabat ya Karena ini Bibit sulaman Waktu itu Kita Sulam ini Umur Empat hari Setelah pindah tanam Ini Untuk sekarang Alhamdulillah Seperti ini Teman-teman Jadi ini Sebetulnya Untuk yang di tengah ini Ini usianya Baru 24 hari Setelah Pindah tanam Tapi Kesuburannya Luar biasa Dan Lebatnya Justru lebih Lebat Yang tengah ini Dibanding yang Di ujung sana Teman-teman Nah untuk yang tengah ini Yang Hanya pindah tanam 24 hari Setelah pindah tanam Bukan dari Biji ya Dari pindah tanam 24 hari Setelah pindah tanam Ini Sangat Maju sekali Sangat pesat sekali Ya tentunya Memang ini Berkat diri Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Sareatnya Ini tentunya Ada hubungannya Dengan Pupuk organik Dan Pupuk sintetis Yang kita gabung Yang kita Permentasi Bersamaan Ya Di antaranya Ada yang Dari Batu hitam Waktu itu Yang kita bakar Jadi arang Kemudian kita Permentasi Dari tanah hangus Juga Dari abu Juga Dari kapur Juga Dan Seperti inilah Hasilnya Dan bagi teman-teman Yang mungkin Masih Kurang jelas Informasi Yang admin Sampaikan Silahkan teman-teman Bertanya di Kolom komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga Tanaman ini Subur berbuah lebat Dan hasilnya berkah Semoga tanaman Teman-teman juga Subur berbuah lebat Dan hasilnya berkah Semoga kita semua Tetap dalam lindungan Allah SWT Dalam kondisi sehat Walafiat Panjang umur Dan murah rejeki Dan rejekinya tentu Yang barokah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton